Petugas yang terbagi menjadi dua tim ini membersihkan dan mengangkut pasir di kedua ruas jalan Selongan hingga sulingan Senin pagi tadi. Banyaknya pasir yang menumpuk membuat petugas kewalahan, bahkan tumpukan pasir dari kedua sisi jalan tersebut mencapai 8 pk. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tabalong Rowi Rawatianais mengatakan hal tersebut telah rutin dilakukan, pasalnya pasir yang menumpuk di tepi jalan tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan terutama sepeda motor. Bunga yang banyak lumputnya kita basuhkan, kita utamakan ini. Sampingan memangnya lumput-lumut yang ada ini kan sudah dipotongin dulu. Ada berapa, tadi sempat berapa banyak bu? Pastinya debu pasir ya, yang sudah kami angkut ini sampai dengan jam segini tadi sudah 8 kali, 2 buah mobil pick up itu 8 kali sudah. 4 kali ya, 4 kali 2 kan 8 kali sudah. Mungkin yang bisa sampai 10. Rowi menambahkan, selain siang hari, pembersihan jalan tersebut juga dilakukan pada malam hari usai sholat terawih. Terwincanakan, pembersihan jalan selongan hingga mabuun dilakukan hingga Rabu malam mendatang.